Halo teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan materi saya dari 5.1 sampai 5.3 dan selamat mendengarkan. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa suatu cara untuk menyatakan kepercayaan atau pengetahuan terhadap seberapa besar peluang terjadi. Suatu kejadian yang akan atau lebih terjadi. Teori Probabilitas Adalah cabang matematika yang berkaitan dengan probabilitas. Meskipun ada beberapa interpretasi probabilitas yang berbeda. Teori Probabilitas memperlakukan konsep dengan cara matematis yang ketat dengan mengungkapkannya. Melalui aksioma Nilai probabilitas suatu kejadian menunjukkan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut akan terjadi dengan selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Teori Probabilitas Teori Probabilitas juga menunjukkan ketidakpastian. Contohnya, pengiriman barang. Karena tidak melutup kemungkinan ada kerusakan barang saat menjalani pengiriman. Probabilitas Subjektif Ada jenis probabilitas yang berasal dari penilaian pribadi atau pengalaman sendiri. Tentang apakah hasil tertentu kemungkinan akan terjadi. Jika terdapat sedikit atau tidak ada pengalaman maupun informasi sebagai acuan probabilitas. Acuannya mungkin tercapai secara subjektif. Hal ini berarti bahwa seseorang menilai pendapat informasi yang tersedia dan lalu memperkirakan atau menentukan probabilitasnya. Contohnya, sebagian orang memperkirakan akan menikah 5 tahun lagi. Yang kedua, kita semua memperkirakan akan menisuda sebelum semester 9. Probabilitas Empiris Adalah probabilitas kejadian yang terjadi merupakan bagian dari kejadian yang terjadi pada waktu yang sama di masa lampau. Jika menentukan probabilitas secara empiris adalah bahwa semakin banyak pengamatan akan menghasilkan probabilitas yang lebih akurat. Dalam percobaan yang jumlahnya sangat banyak. Probabilitas empiris dari suatu kejadian akan mendekati probabilitas yang sesungguhnya. Rumus probabilitas empiris. Berapa kali kejadian terjadi dibagi total jumlah pengamatan. Hukum jumlah besar adalah melalui banyak proses percobaan probabilitas empiris kejadian akan mendekati probabilitas sebenarnya. Untuk menjelaskan hukum besar. Untuk menjelaskan hukum besar, anggaplah kita melempar koin kecil. Hasil dari setiap pelemparan adalah kepala atau ekor. Hanya dengan sekali pelemparan koin, probabilitas hasilnya kepala akan mendekati 0,5. Statistika inferensial adalah mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagai data. Atau juga sering disebut dengan sampel. Untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan induknya. Dalam statistika inferensial diadakan pendugaan parameter. Membuat hipotesis serta melakukan pengujian hipotesis. Tersebut sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Contohnya, yang pertama, dalam catatan kelulusan yang dilaksanakan dalam kurung waktu 5 tahun terakhir. Yang kedua, di suatu sekolah menengah atas, menunjukkan apabila sekitar 72% di antara siswa SMA lulus dengan nilai memuaskan. Tabel kontigensi Tabel kontigensi adalah tabel yang digunakan untuk mengelompokkan sampel pengematan menurut dua ciri atau lebih yang diamati. Merupakan tabel yang digunakan untuk mengukur bungan asosiasi. Antara dua variabel, kategorikan di mana tabel tersebut merangkum frekuensi bersama dari observasi pada setiap kategori variabel. Contohnya, pengambilan survei dari 150 orang dewasa yang dikelompokkan masing-masing menurut jenis kelamin dan waktu tidur seminggu berakhir. Eksperimen 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 Hasil dan Kejadian Eksperimen Adalah proses yang membawa pada terjadinya satu dan hanya satu-satunya dari beberapa kemungkinan pengamatan. Eksperimen 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 Atau bagian dari sejarah panjang data yang dikumpulkan Estimasi probabilitas dihitung menggunakan persamaan matematika Yang memanipulasi data untuk menentukan kemungkinan terjadi peristiwa independen Contohnya, seseorang dapat menentukan probabilitas objektif Bahwa koin akan mendarat kepala dengan membalikannya 100 kali dan mencatat setiap pengamatan Manfaat probabilitas dalam penelitian Manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari Adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan Serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi Jika kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian Probabilitas memiliki beberapa fungsi antara lain Pertama, membantu penelitian dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat Kedua, dengan teori probabilitas Kita dapat menarik kesimpulan secara tepat Atas hipotesis yang berkait tentang karakteristik populasi Ketiga, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi Sekian penjelasan materi dari saya Terima kasih Selamat menikmati